Sejumlah faktor terkuat setelah tim investigasi menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat yang ditumpangi Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Di antaranya, helikopter tersebut menggunakan teknologi usang yang tidak memiliki transponder, yang dipakai untuk menyiarkan informasi ketinggian dan lokasi. Dilansir dari Tribun News.com pada hari Selasa 21 Mei 2024, hal itu diungkapkan oleh Menteri Transportasi Turki, Abdul Qadir Uraloglu. Menurutnya, hasil investasi awal atas kecelakaan helikopter yang menewaskan Raisi menemukan sejumlah fakta. Salah satunya, tim investigasi tidak menemukan sinyal dari transponder, yang dipakai untuk menyiarkan informasi ketinggian dan lokasi. Oleh karena itu, terdapat dugaan bahwa helikopter tersebut tidak memiliki transponder atau sengaja dimatikan. Tim investigasi juga mencerjai apabila helikopter Belly-212 tidak melakukan pemeriksaan cuaca sebelum pilot dan kopilot memutuskan tetap terbang. Sebab kecelakaan tersebut terjadi saat cuaca di Provinsi Azerbaijan Timur buruk dan diselimuti kabut tebal. Sejumlah pengamat pun menduga kondisi helikopter tersebut usang karena suku cadangnya tidak dipelihara secara memadai sejak Iran terkena sanksi Amerika Serikat. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan juga Facebook Tribun Timur.